Hai wanginnya menggoda wanginnya menggoda 12-an 12-an Sampai bener-bener lewat ya? Bener-bener lewat, kadang 2 hari 1 hari Kali ini pemirsa yang akan saya review masih dari Moza Masih dari Goodson Moza, cuman kemarin kan Moza Minimbi untuk HP Nah yang sekarang ini saya itu dipinjami untuk review dari toko Malang ACC atau Malang Hubis Yaitu Moza Air dan Moza Air Cross Nah bedanya apa? Moza Air itu saya lihat lebih besar unitnya Nah kalau lebih besar artinya bisa untuk DSLR Sementara Moza Air itu lebih kecil Jadi lebih ke arah penggunakan untuk kamera mirrorless kayak yang saya pakai ini Cuman saya nggak punya kamera DSLR Dan juga saya bingung nanti kalau saya syuting yang satunya Moza Air yang untuk mirrorless pun Kan ini kan dipasang kamera ini Terus saya ngerekamnya pakai apa? Jadi saya harus pinjam kameranya teman saya dulu Ini saya lagi ke rumah Oke, ke tempatnya kawan saya ketemuan Ini meminimum kameranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa penonton yang bilang ke saya Mas Arya, rambutnya itu loh Gondrong jelek Tapi saya memanjangkan rambut ini Dengan maksud menyampaikan pesan Pesan apa? Jadi kalau dalam sinematografi itu juga ada yang namanya simbol-simbol Jadi nggak selalu harus ditulis Nggak harus selalu dikatakan Nggak harus selalu diucapkan Rambut saya yang panjang ini Ini simbol perjalanan waktu Jadi kalau anda nonton video sekarang Saya ini sekarang Dengan video yang tahun lalu Itu ada bedanya Ada proses perjalanan waktu Dari rambut saya pendek sampai rambut saya panjang Ya itu aja Jadi saya hanya menyampaikan itu Maksudnya dari rambut Saya yang saya biarkan panjang ini sementara Nanti juga ada waktunya sudah nggak boleh panjang lagi Soalnya ya Sebanyak kan teman-teman juga udah-udah pendek semua Jadi saya sudah bisa pakai kamera Aduh Ini pemirsa adalah Kamera yang dipakai oleh Ini kamera setup yang dipakai oleh Casey Neistat Persis Lensanya 10-18mm Canon EOS 70D Cuman ini nggak ada mikrofonnya di atas Nggak ada mikrofonnya Ya pakai iPhone internal Nggak penting Karena saya pinjem kamera ini Untuk mencoba Moza Air Cuman ya gini aneh ya Saya jadinya ngeliatnya ke samping-samping sana terus Ya karena layarnya memang di samping Beda sama Sony Kalau ini tuh layarnya Samping Jadi saya harus Kalau Sony kan di atas Jadi saya ngeliatnya langsung cepet Oke Unbox Ayo sebentar Jadi ini Bisa digunakan Bisa digunakan Untuk Kamera Nih Mirrorlessnya ada cuman satu Sony aja Ini nggak ada mirrorless yang lain Karena Untuk mirrorless bukan pakai Moza Air Tapi pakai Moza Air Cross Itu yang mirrorless Oke Di-unbox Samping oke, sekarang waktunya merakit astaga, putus kayak gini umurnya udah ya iyalah, udah setahun lebih kelasnya harus beli dulu saya mau beli lampu yang kuning yang punya saya kan putus, gak ada kata orangnya, gak ada lampu neon yang kuning, padahal dulu saya kalau beli disini tulisannya ada putih, ada kuning tapi ternyata mereka bilang, oh itu dulu sekarang udah gak jual, kalau mau yang kuning pake LED aja nah masalahnya, saya sudah tidak menggunakan LED lagi dalam kamar dalam ruang keluarga kenapa? karena LED itu adalah lampu yang paling besar radiasi cahaya birunya sehingga radiasi cahaya biru itu menyebabkan badan kita ini memproduksi melatonin terus melatonin melatonin itu adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh kita pada saat kita terpapar cahaya matahari sehingga kita terbangun sehingga kita tidak ngantuk itu sudah beberapa tahun yang lalu kok penelitiannya tahu saya kasih atrangan sedikit saya kasih penjelasan sedikit mengenai melatonin ini mengenai cahaya biru bahayanya mereka kaget dong masuk sih mas lu iya ini sudah dua tahun yang lalu artikel seperti ini makanya sudah tidak jadi gini ya pemirsa saya lebih prefer menggunakan lampu neon untuk penerangan apalagi untuk film itu warna kuning itu sebabnya kenapa saya menggunakan ini pun suiternya warna kuning karena saya tidak perlu terlalu banyak gradasi warna tidak perlu grading warna terlalu banyak supaya matang tapi ini ya oke lah pertama baterainya dulu dimasukin baterai ini pemirsa ada plus dan minus minus ini plus plus di atas oke tiga tiganya plus di atas kalau udah baru pasang di gimbalnya puter biasa sih masangnya pasang tripodnya supaya bisa diberdirikan habis ini nah kalau ada gini bisa berdiri nah ini gimbal sudah terpasang baterai sudah terpasang tripod sudah terpasang tinggal kita ya 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 tinggal kita pasang ininya tangannya ini sebetulnya bisa sih kita tanpa tangke tangan jadi kayak gimbal-gimbal lainnya biasa gitu ya jadi pegang ini aja biasa gitu bisa cuman kalau mau dipasang karena dapat gerak apa dapat satu paket kan dapat tangannya juga pasang di bawahnya tanda merah kencangkan harus kencang ya soalnya nanti merusut bahaya ini anda mau masangnya begini boleh mau masangnya begini juga boleh serah mana yang enak ya mau begini pun boleh dikencangkan nah terus ada remote ada remote remote itu kan harus di jempol ya jadi di jempol jadi disini nih atau kalau tangan kiri disini jadi begini posisinya remote-nya ini ternyata di belakangnya ada switch kanan-kiri disini ada tombol on off joystick pengganti joystick yang ada disini ya dan ada ini tombol di sampingnya nih fungsi-fungsi tombol fungsi tombol joystick dan segala macam bisa dari jempol aja udah dikencangkan lagi selesai oke sekarang pasang kameranya untuk memasang kamera ada ininya landasannya jadi kameranya dilepas dulu diganti sama ini ini ada petunjuk lensa lensa jadi gini masangnya ini saya gak tau seberapa di awal ya kurang naik apa kurang turun tapi saya paskan aja dengan belakangnya ini ini yang penting kencang dulu biar gak muter-muter nanti kalau gak diseraskan nanti dia bisa muter gitu kameranya oke sekarang balancing balancing-nya up-down jadi ini kebalik harusnya gini nah up-nya gini kamera dipasang berat ini terus di balancing kalau balancing ingat jangan merubah konfigurasi lensa tutup lensa ya dilepas aja karena ini sangat-sangat nanti berpengaruh sama balancing-nya di bukunya ini udah ngerekam belum sih oh udah di bukunya balancing tahap pertama itu kamera harus menghadap ke atas dan bisa diam kedua kamera harus begini ketiga kamera harus begini oke harus bisa menghadap ke atas jadi dipegang ininya ini kan motornya jangan dipegang dalamnya pegang luarnya udah bisa ngadap ke atas diam jadi udah balance sekarang yang di balancing adalah ininya ini masih miring lihat dari belakang aja enak sih ini udah lurus sekarang tinggal posisi gininya posisi gininya ini harus bisa diem waduh oke sudah balance wah gila berat banget dan panas banget hawanya selesai baru dinyalkan nah terus remote ini pemirsa ini untuk menggerakkan gimbalnya jadi ini ini belum nyala ini saya nyalain dulu pencetnya agak lama nah udah nyala ya dia langsung nyambung cepet ini ke kanan ke kiri ke atas ke bawah jadi saya cukup dari jempol aja gini gak usah repot-repot tangannya gak usah repot-repot kesitu 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 kesini aja udah bisa dan ini ada mode-mode ada option ada speed optionnya ini speed lock gak tau lah gitu ya anda yang ahli gimbal yang memang pakar videografi mungkin udah tau lah cara-cara ininya atau ada juga di bukunya dibaca jangan dibuang ya dibaca oke sekarang saya mau tes sambil jalan sambil lari sambil loncat dan menggunakan 3 operator kamera jadi saya dan 2 orang teman saya supaya kita tau bedanya apa antara orang ini orang ini orang ini apakah semua Zaire ini bisa menghandle segala situasi segala manusia kita lihat terima kasih telah menikmati Flutty 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 Sekarang nyoba Rekam sambil keliling Ngelilingin objek Point of view Follow me Emangnya nggak capek apa? Ha 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 Krill Hey Ha 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 Jadi ternyata ini buat ngevlog juga bisa Sambil jalan Oke Ya berat juga Sambil lari Sambil naik panggung Gimana? Stabil kan? Asik Jadi Pak Mirsa kesimpulannya Gimbal ini tuh asik Keren Karena dia Dia bisa meredam Bahkan Tanpa Anu Sayanya Saya aktifkan image stabilizer dari lensanya Ini kan ada Stabilis Lensanya Sematiin Stabil Sebuah lari Stabil Ya tadi Ya Anda lihat itu Teman-teman juga nyoba Stabil Nah Belinya Di sini Tening Harga segala macem Oh iya Kalau anda bilang Tahu dari video saya Nanti anda dapat diskon Rp150.000 Jangan bilang hebat siapa ya Anda aja yang tahu Pertanyaan terakhir kan pasti Kalau untuk mirrorless gimana? Apa? Bisa Ini kan DSLR Untuk mirrorless Ada produk khusus Dari Moza Air juga Namanya Moza Air Cross Ini untuk mirrorless Untuk yang lebih ringan Nah ini ada kok speknya Yang bisa apa aja Mirrorless semua ini Vlog berikutnya ya Saya review ini Lebih kecil Terima kasih